The Global Logistics is a Connected World. Hari ini tidak mengenal lagi bahwa kita production itu harus selalu berbasis kepada dua pertimbangan, market atau bahan baku. Dahulu kita kalau bikin industri, kita pertimbangannya adalah di dekat bahan baku atau di dekat market. Bahan baku supaya kos lebih mudah, market supaya gampang menjual. Tapi hari ini Connected World. Kita menjual apa saja, dari mana saja, tempat berpikiran soal bahan baku dan market. Itu kira-kira. Terus, apalagi industri 4.0, semakin based on internet of things and artificial intelligence. Itu semakin membantu kita semua untuk mempercepat aliran di bidang logistik. Customer semakin volatility, marketnya semakin kompetitif, kemudian new digital business model. Pemerintah melakukan banyak hal, bahkan di tahun 2000, sampai 2016, pemerintah sudah mengeluarkan 16 paket kebijakan di bidang ekonomi untuk mensupport, mendukung kegiatan perekonomian nasional, diantaranya adalah soal kawasan ekonomi dan kawasan industri. Espektasinya adalah bahwa kalau kita membangun kawasan yang integratif proses goods and services di dalamnya, maka kita bisa melakukan dan memproduksi suatu produk yang lebih efisien. Saya kira infrastruktur sudah sangat mendukung hari ini. Ini harus connected, darat, laut, udara itu harus connected. Harus intermodal transportation system. Itu yang harus kita ciptakan bersama-sama dan mungkin kita menuju ke sana. Tapi segala pembangunan disiapkan oleh pemerintah hingga hari ini. Kalau kita melihat agenda pemerintah yang sudah dirumuskan dalam RPJM 2020 sampai 2024, maka kita menyaksikan bahwa salah satu hal yang ingin didorong adalah bangkitnya kewilayahan. Bangkitnya kawasan-kawasan industri dan bangkitnya kawasan-kawasan ekonomi khusus. Untuk mendorong lahirnya produk-produk yang lebih kompetitif, lebih efisien, dan tentu saja lebih berkualitas. Kita melihat bahwa betapa kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Dan insya Allah paket program itu sudah terus berkembang dengan membenahi enam aspek ini. Jadi mulai dari key commodities, logistic infrastructure, logistic players, people, ICT, dan regulation, diharapkan dibenahi bersama-sama secara serentak dalam blueprint logistik nasional. Bapak-Ibu pemerintah telah menetapkan ada dua logist hub, international logistic hub, yaitu di Bitung dan di Kuala Tanjung. Bitung di Manado, Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Itu yang kita harapkan bisa membantu percepatan perikuman Indonesia dan daya saing kita. Logistik adalah satu tempat yang sangat menjanjikan. Industri ini tumbuh 14,5-17 persen per tahun pak. Dan terus di sekitar itu. Jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kita yang 5,3 persen. Bahkan di atas industri tumbuhnya transportasi dan pergudangan yang menurut data BPS 8,8 persen per tahun. Tapi logistik service itu tumbuh sekitar 14-17 persen per tahun. Jadi oleh karena itu mungkin mengambil hal-hal seperti itu, kita bisa mengambil inspirasi dari pengembangan kawasan dan logistik.